Halo, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo Nah, kali ini kita akan belajar dari buku 1 juta, Drum Group Info 4 Time Kali ini Pelajaran kali ini untuk pemula sekali Jadi, kalau teman-teman merasa sudah bisa, sudah jago Kayaknya, mungkin sebaiknya video ini langsung ditutup aja gitu Karena ini buat teman-teman yang masih baru belajar sekali Kita akan belajar memisahkan koordinasi tangan dan kaki dari nomor 6 Kalau teman-teman suka mengalami, misalnya kayak tangan mengikut kaki misalnya, ini saya mainkan seperti ini ya, misalnya Nah, kemudian terus teman-teman mengalami sering kayak gini Tangannya jadi kayak mengikut kaki, nah ini dengan belajar dari buku ini kita bisa melihat akan lebih memudahkan kita gitu Buku ini saya gak jual Teman-teman bisa beli di Amazon.com Dicari aja, coba googling Progressive 1 juta Drum Group Info 4 Time Dulu sih saya beli harganya berapa ya? 600 ribu apa ya? Sampai di rumah dikirim dari Amerika 1 bulan gitu sampai ke rumah Seperti itu Coba pesan aja di Amazon Nah, kalau teman-teman mau yang lebih detail Teman-teman bisa beli e-book yang sudah saya buat dasarkan pengalaman saya mengajar selama 15 tahun Ini ketukan ini saya sertakan ada di sini dan saya contohkan juga di videonya ada video, ada audionya juga saya menjelaskan note baloknya dengan cara yang mudah untuk dimengerti jadi detail banget teman-teman akan jauh lebih mudah untuk mempelajarinya di sini Kalau teman-teman penasaran gimana cara membelinya silahkan dibaca di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini isinya apa saja disitu saya sertakan link menuju ke blog saya Jadi kita masuk ke ketukan ini Jadi, disini ketukannya seperti itu ya Nah, di buku ini Hi-hatnya ada 4 Hi-hat yang namanya hi-hat ini Jadi, saya akan menghitung 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Dan kemudian di hitungan ke satu ketika saya menghitung kita akan bagi dulu antara kaki dengan hi-hatnya kaki dengan hi-hatnya di hitungan pertama saya akan nginjek bass drum di hitungan antara 2 sama 3 saya akan nginjek bass drum disini saya tidak akan memainkan snare dulu ya karena kita akan baru akan melatih dulu gitu loh supaya tangan gak ngikut kaki kaki gak ngikut tangan oke nah, untuk kayak gini teman-teman mesti diucapkan yang keras satu, dua, tiga, empat satu, dua, tiga, empat oke nah, kemudian setiap saya mengucapkan angka satu saya injek kaki dan di antara dua di antara pengucapan dua sama tiga saya ucapkan eh, saya injek bass drumnya oke, jadi satu, dua, tiga, empat satu, dua, tiga, empat satu, dua, tiga, empat satu, dua, tiga, empat to, wa, ga, pat to, wa, ga, pat to, wa, ga, pat to, wa, ga, pat kalau udah bisa dicepetin aja dan hitungannya dihilangin karena hitungan itu hanya untuk memudahkan kita belajar di dasar tapi nanti ketika udah bisa gak perlu dihitung lagi karena nanti ketika kita nge-band kita gak ngitungin lagi gitu lah jadi hitungan itu harus dihilangkan pada akhirnya oke kita coba lagi saya mainkan terus kemudian saya hilangkan hitungannya ya satu dua tiga empat to wa, ga oke kemudian kita akan masukkan snare drumnya pastikan itu temen-temen bisa dulu jadi nanti ketika temen-temen masukkan snare drumnya gak jadi keganggu itu pola yang tadi ya pola jadi saya akan menghitung ketika saya menghitung tiga saya akan mukul snare tak satu dua tiga empat satu dua tiga empat satu dua tiga empat satu dua tiga empat oke kalau teman-teman sudah bisa kemudian langkah berikutnya kita akan mainkan di di right cymbal saya akan mainkan di hi-hat cuman mungkin teman-teman banyak yang nggak punya hi-hat ini jadi saya coba mainkan di right cymbal ya gitu jadi yang tadinya begini kalau saya pindah ke sini saya coba pindah-pindahkan dulu ya Oke selanjutnya saya akan mainkan hanya di right cymbal jadi nggak pindah-pindah gitu aja cuman di right cymbal seperti ini tapi kita tambahkan satu suara lagi di mana saya mainkan hi-hat dengan bingk jadi ketika saya mainkan ini dua kali ini sekali 122 hubungan antara si hi-hat dengan si rightnya seperti itu kalau udah bisa hubungan dua ini tinggal masukin kemudian aja bahasnya sama snare drumnya saya mainkan dulu ya hubungan dua ini baru kemudian setelah saya percepat saya masukin ini selamat menikmati oke nanti ini penting untuk teman-teman ngejagain tempo gitu si hi-hat ini jadi ketika teman-teman misalnya saya main kalian perhatikan hi-hat di kiri saya tetap jalan terus stabil gitu kan dia jadi kayak fungsinya nanti sebagai metronom itulah kenapa kita mulai belajar dimainkan di right terus ini hi-hat jalan terus aplikasi nanti lain dari yang tadi juga bisa misalnya kita mainkan di hi-hat begini saya berikan aksen ada yang dipukul lebih keras ada yang lebih pelan gitu kan gitu kan jadi nggak gitu kan yang satu jadi kayak satu-dua 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 satunya keras duanya pelan atau bisa kita balik duanya keras duanya keras satunya pelan tu wa 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 wa Nah right cymbal itu ada bellnya Ada body ini Saya mainkan di body Nah ini saya mainkan di bell Jadi kalau saya mainkan antara bell dengan body Jadi gini Kita akan mainkan seperti itu ya Nah kurang lebih seperti itu Jadi banyak yang bisa teman-teman utak-atik gitu loh Dari ketukan yang sederhana Mulai dulu dari yang sederhana Baru kemudian ntar tinggal teman-teman kembangkan gitu